Yang pemeriksa hari ini hingga besok perubahan pertemuan puncak APEC 2015 di Filipina. Senggata wilayah membayangi pertemuan pemimpin negara-negara APEC menyusul klaim terbaru China atas 9 titik di Laut China Selatan. Presiden Amerika Barack Obama menyempatkan diri melihat kapal perang Filipina di sela-sela kunjungannya ke APEC Manila selasa waktu setempat. Beberapa hari sebelumnya, kapal perang Amerika membantu Filipina patroli di Laut China Selatan. Sengketa Filipina dan China kian kental menyusul langkah China mengklaim 9 titik terbaru di Laut China Selatan yang berada di bawah kekuasaannya. Tak hanya Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei juga berhadapan dengan China. Tak ayal, sengketa Laut China Selatan akan membayangi pertemuan puncak APEC 2015 hari ini hingga besok. Sengketa Laut China Selatan mulai melebar dan juga melibatkan Indonesia. Pasalnya, beberapa titik di Pulau Natuna masuk dalam klaim terbaru China. Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan, Indonesia besar kemungkinan membawa sengketa Laut China Selatan ke Mahkamah Internasional. Keputusan akan diambil jika langkah dialog delegasi Indonesia di APEC 2015 dengan China menemui kebuntuan. Terima kasih telah menonton!